Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kembali dengan saya Hadi Di PAM EDU Official Baik, halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel PAM EDU Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini Silahkan subscribe ya teman-teman Karena dengan kalian mengklik subscribe Artinya kalian sudah mensupport channel ini Agar terus berkembang di dunia youtube Dan berbagi konten positif Dan silahkan like dan share Agar saya lebih semangat lagi Untuk membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya Dan jangan lupa juga ya untuk klik tombol loncengnya Agar kalian orang pertama yang mendapatkan notifikasi Untuk menonton video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum mulai Marilah kita bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati maliki yawmiddin iyaka ma'budu wa iyaka nasta'in idina sirata al-musta'in sirata al-ladhina an'an ta'alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa ta'alayhim wa ta'alayhim pa'ali menjuluk asam ada yang namanya pa'ali? ada yang kenal namanya pa'ali? belum menang? oke dengar saja ya pa'ali menjuluk asam nah ini bulan puasa nih ya juluk asam ya pa'ali menjuluk asam asam dijuluk dengan galak hingga jatuh saya awali dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belum terdengar ya kita doakan yang menjawab salam diberikan keberkahan umur amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke belum semangat juga ya kita doakan lagi mudah-mudahan yang menjawab salam kalau punya hutang dilunasi hutangnya dipermudah untuk lunasi hutangnya amin yang punya anak perempuan yang sudah cukup waktunya untuk menikah mudah-mudahan dilamar amin yang punya anak laki-laki mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk segera melamar amin yang punya anak kecil ini adik-adik nih adik-adik yang laki-laki yang perempuan yang semangat untuk datang mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha amin dan mudah-mudahan yang menjawab salam diberikan limpahan rezeki amin yang aminnya keras rezekinya berlipat amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah wa'ala wa'ala amma wabarakatuh puja dan puja syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat taufik dan inayah hidayahnya sehingga pada sore hari yang cerah dan indah serta penuh dengan keceriaan ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini untuk bermuhajah untuk bertemu untuk bersilaturahim untuk bersama-sama mendengarkan ilmu sesungguhnya majlis ilmu merupakan majlisnya para malaikat dan atas rahmat dan rahimnya Allah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa yaitu kenikmatan iman wal islam Allah ta'ala fi kitabihil kharim a'udhu billahi minasya'u wa'ir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladhi na'aman takullahi ha'aq kutubati artinya ya ayyuhalladhi haya orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa padanya wa'ala tamutunna illa wa'antum muslimun apa artinya dan janganlah kamu mati malaikat berada dalam beragama islam jadi alhamdulillahirrahmanirrahim mungkin dari kita sejak lahir telah dilahirkan dalam lahir seorang ibu yang beragama islam tapi semoga kita tidak sekedar mendapatkan status agamanya agama islam tapi memasuki agama islam tidak dengan kafal tidak dengan menyeluruh nah kita harus menjadi introspeksi diri bahwa banyak orang yang pada awalnya musyrik kafir kemudian masuk islam menjadi seorang mu'alaf mereka menjadi muslim yang taat nah kita jangan kalah dengan orang yang mu'alaf sementara kita islamnya dari lahir sudah islam selamat serta salam semantiasa tercurahkan kepada jinjungan kita baginda nabiullah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wassalam yang telah memperjuangkan agama islam dari zaman jahiliah hingga kita dapat merasakan masa yang terang beneran seperti saat sekarang ini semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau amin 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 ya romba amin oke sebelum lebih lanjut mungkin saya merkenalkan diri dulu dan mohon izin kepada bapak ibu rekan-rekan semuanya mungkin dari segi usia tidak pantas rasanya tanpa berkenalan kemudian banyak bicara di depan sesungguhnya semakin banyak berbicara semakin banyak berpotensi untuk tersilat kata dan Allah membenci orang-orang yang banyak bicara tapi tidak mengamalkan celakalah orang-orang yang mengatakan apa-apa yang tidak dia laksanakan namun sering juga kita mendengar kata-kata yang mungkin bagus menjadi motivasi kita baliwani walau ayat sampaikanlah walau satu ayat ketika kita menunggu sempurna untuk menyampaikan maka tetapang kita sempurnanya sementara manusia tidak pernah kata-kata sempurna itu akan kita dapatkan karena yang namanya manusia hidup adalah proses untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih dan lebih sempurna karena manusia itu merupakan makhluk yang dihormatkan Allah secara sempurna yang kami hormati pengurus dan anggota kami komisar ya jadi kami itu adalah kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia kemudian yang kami hormati bapak ibu tokoh masyarakat tokoh agama hadirin wal hadirat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah serta adik-adik ini calon generasi penerus yang semoga kita doakan menjadi penerus untuk agama bangsa negara dan adik-adik ini justru yang paling terdepan menghadiri majelis ilmu kita doakan mudah-mudahan rekan-rekan saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir kita berhubung nusun kepada Allah mereka sedang ada kegiatan yang penting dan mudah-mudahan nanti adik-adik ibu-ibu bapak-bapak yang hadir dapat menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain sebelum kita mulai saya ingin lihat senyumnya dulu mana senyumnya mana adik-adik senyumnya senyumnya ibu-ibu jangan nyengir ya bentar lagi kita sudah buka puasa jadi harus tambah semangat tambah semangat semangat ya ibu ya perkenalkan diri nama saya Hadi Kurniawan bisa dipanggil Hadi mungkin kalau dibanding ibu-ibu saya pantas untuk dianggap sebagai anak kayaknya kayaknya orang tua saya seusia dengan ibu jadi saya lahir tahun 89 jadi sekarang berusia 26 tahun S1 saya tempuh di program studi farmasi Universitas Tanjung Pura di fakultas kedokteran kemudian masuk tahun 2007 lulus 2011 kemudian saya melanjutkan program profesi apotekar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta lulusnya tahun 2012 bersamaan dengan itu juga saya mengambil S2 di fakultas farmasi Universitas Gajah Mada Yogyakarta lulusnya tahun lalu tahun 2014 kemudian sekarang aktivitas sehari-hari saya mengajar di fakultas kedokteran Universitas Tanjung Pura program studi farmasi mohon doanya mudah-mudahan kita semua semakin sukses sehat walafiat dan dapat mengamalkan ilmu dan menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan dan disini saya bukan ustad Bapak Ibu bukan ustad dan kali ini mungkin merupakan kesempatan yang luar biasa disampaikan diberikan kesempatan oleh panitia untuk menyampaikan jadi kalau ada salah kata dan sebagainya mohon dimaafkan karena saya juga masih banyak belajar karena saya juga harus banyak belajar karena kita bukan ustad kita masih murid gitu dan bukan dari jurusan agama oke kita mulai jadi pada hari ini mari kita renungkan bersama tentang waktu jadi kalau boleh kita renungkan waktu itu merupakan suatu anugerah suatu nikmat dari Allah yang sungguh luar biasa yang mana waktu adalah sangat berharga waktu bisa ibadatnya sebagai pedang ketika kita salah dalam menggunakan waktu maka ia akan mencelakai diri kita sendiri waktu merupakan satu peluang dan kesempatan dimana kesempatan kalau sudah lewat gak bisa kita ulangi lagi dan waktu merupakan sumber daya yang tidak bisa kita perbaharui jadi merupakan sangat berharga sehingga saking berharganya waktu Allah mengabadikan waktu dalam kalamnya ada yang namanya surah al-as ada yang namanya surah ad-duha ada al-layl artinya saking berharganya saking pentingnya sesuatu maka Allah sebut dia abadikan dia dalam suatu nama dalam surah di kitabnya kemudian Allah menciptakan waktu-waktu yang istimewa Allah menciptakan waktu yang istimewa contoh dalam satu hari Allah memberikan kita satu waktu yang istimewa untuk bermunajat kepadanya yaitu di sepertiga malam dalam sepekan Allah memberikan waktu yang istimewa kepada kita yang kita sebut dengan sayyidul ayam induknya hari ibunya hari yang kita sebut dengan malam jumat ataupun hari jumat kemudian dalam setahun Allah memberikan satu kesempatan waktu yang istimewa yang kita sebut satu bulan yaitu bulan Ramadan dalam bulan Ramadan itu sendiri Allah memberikan waktu yang istimewa dimana satu malam lebih mulia lebih baik dari seribu bulan yang kita kenal dengan dan tidak sedikit saudara-saudara kita rekan-rekan kita orang tua kita yang pada kesempatan hari ini Ramadan kali ini yang kemarin sama-sama mungkin kita ingin menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita tapi hari ini tidak bisa bersama-sama kita untuk menikmati indahnya bulan Ramadan karena telah dipanggil oleh Allah telah menghadap Allah di sisinya mari kita doakan semoga rekan-rekan saudara kita orang tua kita yang telah barusan mendahului kita dipanggil oleh Allah khusus khatimah amin ya rambut nah kata-tanya untuk kita ini yang masih diberikan kesempatan waktu untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan adalah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan kenikmatan usia kesempatan kesehatan yang penting sehat kita banyak uang tapi sakit-sakitan uang habis juga untuk merobat bu bapak ya kan jadi kita harus syukuri nikmat usia nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk masih dapat memasuki syahrul quran syahrul barokah syahrul ma'firoh dan izkum minanna dimana pada bulan puasa ini kita insyaallah dibebaskan dari api mereka amin amin ya rambal dan kehadiran bulan suci Ramadan ini merupakan ditunggu-tunggu oleh seluruh muslim di seluruh penjuru dunia insyaallah barang siapa barang siapa yang bergembira menyebut bulan suci Ramadan maka Allah akan mengharamkan jasadnya dimakan oleh api neraka mudah-mudahan kita menyebut bulan suci Ramadan dengan sukacita dengan penuh sukacita dan bergembira kemudian di dalam bulan suci Ramadan ini merupakan salah satu untuk kita melakukan amal kebajikan umat Nabi Muhammad usianya itu memang jauh lebih pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu sehingga protes nih ibaratnya bahasa bahasa kitanya protes deh umat Nabi Muhammad usianya pendek terus kalau disaingkan dengan umat-umat terdahulu yang usianya ratusan tahun ribuan tahun kalah dong kita nanti kalau diambil juara 1-2-3 mana yang amalannya paling banyak dan seterusnya tapi Allah itu Maha Adil Maha Rahman dan Maha Rahim dengan usia yang pendek rata-rata 63 tahun kalau lebih itu bonus 65 tahun lagi bonus 2 tahun dan seterusnya Nabi kita 63 tahun kalau lebih berarti bonus nah Allah siarkan waktu-waktu istimewa tadi waktu layak tuluk kodar dimana ketika kita mendapatkan malam layak tuluk kodar maka kita lebih baik dari 1000 bulan sama dengan 83 tahun 1 tahun kita dapat tahun depan dapat lagi layak tuluk kodar tahun depan tahun depan beberapa kali kita dapat kalikan 83 mungkin bisa lebih atau sama bahkan lebih dari usia-usia umat-umat terdahulu 83 dikalikan 10 kali dapat layak tuluk kodar 800 lebih dan seterusnya nah itulah bentuk rahman dan rahimnya Allah kemudian kemudian di dalam bulan suci ramadhan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda berlipat ganda dan Rasulullah s.a.w. bersabda setiap amalan anak adam akan dilipat gandakan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat dan Allah berfirman kecuali puasa kecuali puasa puasa itu sesungguhnya untukku dan aku yang akan membalasnya bisa kita bayangkan satu kebaikan 10 sampai 700 kali lipat tapi Allah berfirman kecuali puasa artinya lebih sikit atau lebih banyak logikanya lebih banyak berapakah itu Allah Allah yang tahu karena puasa itu untukku dan biar aku yang membalasnya kata Allah karena apa karena orang yang berpuasa dia telah meninggalkan syahwatnya dia telah meninggalkan makanannya hanya saja untukku semua ditinggalkan yang halal ditinggalkan bapak ibu yang sudah halal sudah menikah tinggalkan juga siang hari maka sudah halal makanan yang halal bukan makanan haram ini makanan halal kita tinggalkan karena Allah makanya Allah bilang Allah berfirman puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya dan bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan apa itu yang pertama kebahagiaan tatkala ia berbuka kemudian yang kedua kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan kropnya ketika ia bertemu dengan kropnya dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi ini hadis riwayat muslim dan ada hadis yang lainnya dari salam r.a.w. nabi s.a.w. bersabda nah ini mungkin sering kita dengar jadi Allah sesungguhnya di surga itu terdapat satu pintu yang kita kenal dengan nama ar ro ya satu pintu di surga itu namanya ar royang jadi kalau ibu-ibu misalnya sudah pergi ke Mekah umroh satu pintu itu namanya ar royang misalnya juga yang di dalam surga kita kan kita bayangkan di satu pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa yang disebut dengan ar royang dimana pintu tersebut dihususkan untuk orang-orang yang berpuasa nanti akan disuruh mana orang-orang yang berpuasa maka orang-orang tersebut akan bangkit dan akan memasuki melalui pintu ar royang yang kita sebut dengan ar royang disitu adalah pintu dimana hanya orang-orang yang berpuasa saja yang boleh lewat boleh masuk Ketika semua orang-orang yang berpuasa telah masuk ke pintu tersebut Pintu tersebut pun langsung ditutup Artinya tidak ada orang-orang yang akan memasuki pintu aroyan Kecuali orang-orang yang berpuasa Artinya orang yang berpuasa mendapatkan kekhususan masuk pintu Khusus pintu VIP Nah, masuk surga pintu VIP Nah, pertanyaannya Kita menjadi seorang ahli ibadah dalam hal ibadah puasakah? Atau orang-orang tertentu keahliannya dalam hal ibadah sholat Artinya amal unggulan kita, amal unggulan yang mana nih? Kalau amalan unggulan kita adalah amalan puasa InsyaAllah kita akan masuk lewat pintu aroyan Pertanyaannya ketika kita tidak punya amal unggulan Kita mau masuk pintu surga lewat pintu yang mana? Nah, ini mungkin mari kita renungkan bersama Ramadan masih panjang Kita renungkan dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Waktu yang Allah berikan kepada kita Amin Kemudian Di dalam bulan suci Ramadan Allah wajibkan kita untuk berpuasa Sesuai dengan firman Allah yang sering kita dengar dalam surah Al-Baqarah ayat 183 A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Dan artinya pun mungkin kita sudah hafal Hai orang-orang yang beriman Nah, kenapa tidak ya ayuhannas Yang tidak dipanggil tidak hai manusia Tapi yang dipanggil Ya ayuhalladhi Na'amanu kutiba'alai kemusia Yang dipanggil hai orang-orang yang beriman Artinya Yang bisa menjalankan puasa Adalah orang-orang yang beriman Karena puasa itu adalah Ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lainnya Mungkin kalau ibadah yang lainnya Itu ibadah perintah Tapi kalau ibadah puasa Itu ibadah larangan Kalau sholat kita diperintahkan untuk Sholat seperti ini, seperti ini Kalau zakat Seperti ini kita diperintahkan Haji diperintahkan Kemudian puasa Kita Dilarang Kalau puasa kan kita dilarang Dilarang makan Dilarang minum Dilarang Berbuat maksiat Dan seterusnya Dan Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Jadi orang-orang sebelum Sebelum umat Nabi Muhammad dan seterusnya juga diwajibkan untuk berpuasa Apa tujuannya? Agar menjadi Orang-orang yang Bertakwa Jadi tujuan kita berpuasa Adalah untuk menjadi Takwa Jadi tujuannya adalah Takwa Di ayat ini Takwa itu masih merupakan suatu harapan Tidak ada yang menjamin bahwa ketika kita berpuasa Maka kita pasti menjadi orang yang bertakwa Tetapi takwa disini merupakan sebuah harapan Oleh karena itu Kita perlu tahu Bagaimana caranya Agar kita berpuasa Terus mendapatkan Harapan sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Yaitu kita menjadi orang yang bertakwa Nanti kita akan Sampaikan Siapakah orang yang bertakwa itu Sebelum kita masuk bagaimana caranya Kita berpuasa Agar mendapatkan Sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Menjadi orang yang bertakwa Terus kita harus tahu dulu definisi takwa Apa itu takwa? Takwa apa takwa? Boleh? Takwa mendekatkan diri kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Nah kakak Kakak yang berjilbab hijau ini Apa arti takwa ini? Mencapai keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Oke Takwa Siapa itu takwa? Nah di ayat lain Di ayat lain Allah Menyampaikan dalam firmannya Dalam Quran Surah Ali Imran 134 Nah Orang-orang yang bertakwa Yaitu Yaitu Satu Orang-orang yang menafikahkan hartanya Satu ya Kita cakap orang yang bertakwa Yaitu Orang yang menafikahkan hartanya Belum sampai disitu Ada lanjutannya Yaitu Baik dalam keadaan lapang Maupun Sempit Yang paling sulit untuk kita lakukan adalah Keadaan lapang atau sempit? Sempit Sempit Kalau kita punya gaji yang pas-pasan Misalnya saya nih Punya gaji yang pas-pasan Dan Alhamdulillah sekarang dikaruniai Satu orang istri Dan Satu orang calon anak Nah masih 7 bulan bu Dalam kandungan mohon doanya ya bu ya Jadi Masih pertama kali belajar Menjadi Menjadi orang tua lah Masih baru belajar Masih calon Karena belum banyak pengalaman Sungguhnya saya tidak pantas Untuk berbicara disini Tapi saya ingat Kalau menunggu sempurna Kapan kita untuk menyampaikan Jadi ini hanya sekitar sharing Tidak bermaksud untuk Menggului Nah Mohon doanya Mudah-mudahan menjadi anak besok Menampilkan hartanya Baik di waktu 8 Maupun sempit Nah yang paling sulit Ketika waktunya sempit Gaji pas-pasan Misalnya dalam akhir bulan Sisa 200 ribu Kemudian kita hitung-hitung Kebutuhan pulsa Setian Listrik Pulsanya habis Pulsa handphone habis Air Harus beli PDAM kan harus beli juga ya Kemudian Untuk makan sehari-hari Dan seterusnya Ternyata lebih Uang kita kurang Bukan lebih Uang kita kurang Nah Kita harus Menampilkan seharta kita Atau tidak nih kira-kira Nah Ini yang sulit Teorinya harus Tapi masalah sedekah Dan menampilkan harta Sedekah infak Bukan ilmu teori Ya ada-ada ya Tapi ilmu praktek Nah teorinya memang harus Tapi prakteknya sulit Banyak masih kebutuhan kita nih Boro-boro mau menampilkan harta kita Untuk saya aja kurang Oke Yang kedua Apa ciri-cirinya Orang-orang yang melahan Amarahnya Nah Satu contoh Ali Dalam suatu perang Pernah dia Hampir mengalahkan musuh Dia berada di atas Musuh Dan musuh ada di bawahnya Tinggal di Sambet aja Sudah putus tuh Leher musuh Saat itu Musuh Meludahi wajah Ali Kira-kira Kira-kira Kalau kita dilunahi Lagi kelahi nih Lagi perang Lagi jihad Itu Tngs Lagi jihad Kira-kira Kira-kira ironically 2 Kira-kira